Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Karena saya masih belum mendapatkan komputer untuk saya uji coba di instalasi Windows Saya akan membahas sesuatu yang penting juga dan ini biasanya sangat ditakuti oleh pengguna komputer Di sini saya akan membahas tentang virus dan antivirus Oke, apa itu virus? Virus adalah software yang memiliki sifat negatif terhadap sebuah sistem Dan karena Windows itu lama berada di pasaran Konsep sistemnya Windows itu sudah banyak orang paham Makanya sangat banyak virus yang menyerang Windows Virus itu bisa bermacam-macam Bisa mempunyai arti dia hanya semacam tracking, spyware, semacam itu Banyak konsep virus tergantung dari kepentingan virus itu dibuat Intinya seperti itu Dan kenapa virus menjadi sangat ditakuti oleh pengguna baru? Karena dia berpikir bahwa virus sangat-sangat berbahaya Jika ada virus nanti kita, komputer kita akan mati Atau apa, atau banyak hal ketakutan yang bisa dipikirkan oleh banyak orang Dan di sini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin mendasar dari sebuah virus Dari sebuah software Oke, jika Anda sudah menginstall antivirus Maka secara langsung Jika di sini saya memakai Avira Di Avira kita mempunyai versi gratis Dan di sini saya, jika kita lihat Saya update tanggal terakhir, tanggal 16.12 Dan di sini antivirus akan bisa mendeteksi virus-virus Saat kita selalu memperbarui definisi virus Kamus virus Biasanya ini rekomendasinya di install setiap hari Karena selalu ada tambahan virus Bukan software-nya yang kita perbarui, tapi virusnya Kosa kata virusnya Jadi kalau umpamanya kita sudah menginstall antivirus Dan kita tahu persis di situ ada virus Tapi virus kita kok diam saja, tidak mendeteksi sesuatu Berarti antivirus yang ada di komputer kita Itu database-nya Database untuk virus Mengenali virusnya itu mungkin sudah lama Dan kita membutuhkan update di situ Update definisi virus Database virus Yang perlu kita update adalah database virus Oke, dan jika kita menemukan Umpamanya kayak gini Jika saya sorot di beberapa folder Jika memang di komputer saya ada virus Maka antivirus secara otomatis Dia akan memblokir semua skrip yang ada di sini Jika antivirus menemukan sebuah virus Dan di sini antivirus saya diam Berarti di komputer saya tidak ada virus Dan jika Anda menginstall sesuatu Dan akhirnya tidak bisa di install Karena dianggap virus oleh antivirus Berarti itu memang virus Berarti itu memang virus Tapi permasalahannya virus itu terlalu merugikan sistem atau tidak Itu saja Dan kita sebenarnya tidak perlu takut dengan virus Karena virus itu adalah software Dan kebanyakan ciri khas dari software itu Dia akan aktif jika diaktifkan Bagaimana caranya kita mengaktifkan Kita double click Itu berarti kita mengaktifkan Sama dengan virus Biasanya virus berada di file .exe Saat Anda kena virus lalu di block Adalah .exe yang di block Karena di area situ ditemukan beberapa virus Mungkin tidak satu virus Tapi banyak virus di situ Dan saat kita mengaktifkan .exe yang ada virusnya Maka otomatis langsung di block oleh antivirus Jika database dari antivirus tadi baru Dia bisa mengenali virus yang berada di situ Intinya seperti itu Dan kita tidak akan bisa menginstall Kita tidak bisa melanjutkan dari proses yang kita inginkan tadi Dan dengan hal itu Komputer kita akan aman Karena sudah ada yang menangani virus Yaitu antivirus Dan di antivirus Kita banyak fasilitas Kita bisa scan Untuk mengetahui bahwa folder kita ada virusnya atau tidak Kita bisa men-scan Dan akhirnya Jika antivirus tadi memang handal Dia akan bisa menghilangkan virus Jika tidak handal Dia akan menghilangkan semua file Jadi kalau umpamanya dia mendeteksi bahwa Opera 17 ini kena virus Maka kita tidak memiliki lagi file opera 17 ini .exe Kita tidak akan memiliki Karena akan dihapus oleh antivirus Mungkin intinya seperti itu Virus dan antivirus Semoga Anda bisa memahami dan tidak terlalu takut dengan virus Karena pada dasarnya Virus itu seperti yang sudah saya ungkapkan tadi Oke mungkin Di lain waktu saya akan membahas yang lain Tentang dasar-dasar dari komputer Dan intinya disini Saya ingin ketakutan Anda terhadap komputer Itu hilang Karena saya dulu juga takut terhadap komputer Karena banyak Pemikiran seperti virus Seperti ini Bagaimana kita bisa mengatasi Kalau komputer kita nanti bermasalah atau gimana Makanya di channel ini Saya akan membahas semua tutorial tentang komputer Saya akan membahas instalasinya Jadi kalau kita Kena virus dan sistem kita bermasalah Atau rusak atau apapun Kita bisa install ulang Dan kita disitu bisa Bisa memperbaiki sendiri Komputer kita Intinya seperti itu mungkin Dan jika Anda menyukai tutorial Yang sudah saya buat Pastikan untuk subscribe di channel saya Karena saya akan menambahkan banyak tutorial disana Oke sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton